Intro Hei boh, lagi-lagi kabar terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar kembali membuat masyarakat luas berdecah kagum bagaimana tidak menurut kabar yang berkembang di berbagai media sosial terutama di Instagram dan Youtube diisukan bahwa Lesti Kejora, biduan cantik asal Cianjor tersebut dinobatkan menjadi penyanyi atau artis Duta Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia tepatnya yang akan jatuh pada tanggal 17 Agustus 2022 Jika benar adanya akan informasi ini maka ini merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa dan istimewa bagi Lesti Kejora karena telah dipercaya menjadi duta dalam perayaan 17 Agustus nanti tentu saja hal ini juga langsung menjadi perbincangan hangat di tengah para warganet tanah air dan kabar tersebut langsung disambut bahagia oleh para penggemar Lesti Bilar Leslar Lovers dimanapun berada Namun dalam unggahan yang diposting di media Instagram oleh salah satu agun terlihat banyak para warganet yang ikut berkomentar mempertanyakan kebenaran akan informasi ini Sayangnya, admin pemilik akun tersebut tidak menjawab secara tegas komentar-komentar dari warganet tersebut Akan tetapi, jika dilihat dari kepopuleran Lesti Kejora dan Aris Kibilar serta rasa cinta masyarakat pada pasangan tersebut maka bukan tidak mungkin jika pemilik lagu Kulepas dengan ikhlas itu dipercaya menjadi duta hari kemerdekaan nanti Apalagi selama ini, Lesti Kejora tak pernah lupa merayakan hari 17 Agustus meskipun secara kecil-kecilan dengan membuat berbagai perlombaan di kediamannya baik itu sebelum menikah maupun setelah dipersunting menjadi istri dari Aris Kibilar selain dari itu juga, ditelah dari komentar yang ada banyak dari warganet yang sangat mendukung jika Lesti Kejora menjadi duta dalam perayaan bersejarah tersebut meskipun ada juga sebagian kecil yang kurang setuju begitulah informasinya jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment selamat menikmati